Halo para bosku, saya Dijak Agung Caksana. Kali ini saya mau share sedikit pengalaman menggunakan Poco M5 yang telah rilis di tahun 2022. HP 2 jutaan terbaik di tahun itu karena memiliki spek di atas rata-rata kompetitor lainnya, yang sekarang sudah turun di 1 jutaan saja. Apakah Poco M5 masih worth it untuk dibeli di tahun 2024? Simak yuk. Eh dari bodinya, Poco M5 memiliki berat mencapai 201 gram, dan masih menggunakan material polikarbonat atau plastik yang bertekstur, sehingga tidak polosan, yang memberikan look mewah dan seger, karena warna kuningnya seperti jeruk. Dan di bagian kameranya memiliki look seperti Robocop yang menurut saya keren. Ini balik lagi ke selera ya bosku. Dan untuk file genggapannya sendiri menurut saya cukup nyaman, karena bodinya yang bertekstur, sehingga tidak licin, serta tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Pindah di layarnya, Poco M5 masih menggunakan desain layar Dot Drop, sebutan dari Xiaomi. Yang masih menggunakan IPS LCD dengan resolusi layar VXD+, dengan ukuran layar 6,8 inch, screen to body ratio 83,6%, dengan rasio layar 20 banding 9, dan memiliki kecerahan maksimal mencapai 500 nit, serta sudah dilapisi dengan corning Gorilla Glass 3, dan sudah support refresh rate 90Hz. Menurut saya layar Poco M5 ini tergolong oke, karena sudah support refresh rate 90Hz, yang memberikan efek smooth ketika scrolling di media sosial, khususnya Instagram ya bosku. Dan kualitas layarnya tergolong cakep, karena sudah full HD+, dan memiliki kecerahan layar yang cukup terang, meskipun terasa kurang terang ketika dipakai di bawah sinar matahari. Dan sayangnya masih menggunakan desain layar yang belum pansul. Poco M5 yang saya bahwa ini berjalan di Android 13, dengan MIUI 14.0.6, menurut saya seru interface-nya isi to use dan fresh, cuman harap dimaklumin aja karena ikannya di mana-mana, jadi kasabai Xiaomi. Poco M5 menggunakan chipset Mediatek Helio G99, dengan fabrikasi 6nm, dengan GPU Mali G57MC2. Nah ini yang merupakan andalan dari Poco M5, karena dengan harga sekarang yang 1 jutaan saja, tidak bisa mencicipi pengalaman gaming yang cukup memukau. Seperti game Mobile Legends, bisa berjalan di settingan maksimal frame rate super dengan grafis ultra. Dan untuk game PUBG Mobile, bisa berjalan di settingan maksimal grafik HD dengan frame rate high. Selama pemakaian saya dengan grafik dan frame rate tersebut, tidak ada masalah dan cukup playable. Balik lagi ingat harga ya bosku. Tetapi apabila dipakai untuk pemakaian biasa seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan pemakaian ringan lainnya, lancar saya sentuh sah bosku. Poco M5 yang saya bawa ini memiliki internal 64GB dengan RAM 4GB. Menurut saya, apabila dipakai untuk pemakaian jangka panjang, ambil yang internal 128GB saja saya bosku, karena internal 64GB sangat nanggung untuk di tahun ini. Karena kalau belah terpaksa membeli internal 64GB karena budget, maka bosku jangan khawatir, karena Poco M5 memiliki triple slot SIM card, sehingga tidak perlu mengorbankan salah satu slot SIM card. Pindah di kamera, Poco M5 memiliki tiga lensa kamera belakang. Lensa utama memiliki resolusi sebesar 50MP dengan bukaan 1,8 dan terdapat PDAM. Dan lensa makro memiliki resolusi sebesar 2MP dengan bukaan 2,4 dan Deep Sensor memiliki resolusi sebesar 2MP dengan bukaan 2,4 dan Poco M5 bisa merekam video di resolusi maksimal Full HD 30fps. Pindah di kamera depan, kamera depan Poco M5 memiliki resolusi sebesar 5MP dengan aperture 2,2 dan kamera depan Poco M5 bisa merekam video di resolusi maksimal Full HD 30fps. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini merekam di resolusi Full HD 30fps menggunakan Poco M5. Kira-kira hasilnya seperti ini ya bosku. Bosku bisa nilai sendiri. Ini merekam video menggunakan Poco M5 di resolusi Full HD 30fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya bosku. Bosku bisa nilai sendiri. Pindah di speaker-nya, Poco M5 masih menggunakan mono speaker dan masih ada lubang cek 3,5mm. Dan untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya biasa saja dan bassnya cenderung mendeng. Bosku bisa dengarkan dengan earphone untuk detailnya dan bisa nilai sendiri kualitas suaranya. Poco M5 memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint yang terletak Miyatu dengan tombol power. Yang posisinya pas di jempol kanan saya. Yang memiliki kecepatan baca yang cepat dan akurat. Dan Poco M5 juga memiliki pengamanan kunci berupa face unlock yang cepat dan responsif. Serta Poco M5 juga memiliki IR Blaster yang berfungsi sebagai remote. Jadi kas HP Xiaomi. Dan yang paling saya terkejut adalah Poco M5 juga sudah memiliki NFC yang berfungsi untuk cek saldo e-money. Atau etol. Mantap Poco. Pindah di baterainya, Poco M5 memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dan sudah menggunakan USB Type-C. Serta dibekali kepala charger bawaan sebesar 22,5 Watt. Namun sayangnya Poco M5 ini hanya mampu menerima daya sebesar 18 Watt saja. Dan untuk pengisian dari 0-100% dibutuhkan waktu kurang lebih 90 menit. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri tergolong awet. Apabila dipakai untuk WhatsApp, Instagram, TikTok, serta pemakaian ringan lainnya bisa berjalan seharian. Tetapi apabila dipakai untuk pemakaian game seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends bisa bertahan kurang lebih 7 jam. Tadi kesimpulannya, apakah Poco M5 masih layak dibeli di tahun 2024? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila bosku mencari performa kenceng untuk game, desain keren, salah selera ya bosku, refresh rate yang sudah 90Hz, dan layar Full HD+, tidak masalahin layar yang masih IPS dengan desain yang belum pansel, serta adanya NFC, maka Poco M5 masih layak dibeli di tahun 2024, mengingat harganya yang sudah turun di Rp 1 jutaan saja. Tetapi apabila bosku mencari layar AMOLED, desain layar pansel, stereo speaker, kamera yang lebih baik, maka Poco M5 tidak layak untuk dibeli, sehingga bosku bisa mencari opsi yang lain, yang sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya, sesuaikan dengan budget ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya, apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat, maka bisa klik tombol like, share, dan subscribe bosku. Terima kasih. Terima kasih.